Halo sahabat SWW, pernahkah kalian melihat video seperti ini? Bunga dari kertas yang terlipat akan mekar begitu terkena air. Hmm, kira-kira apa yang terjadi ya? Apa sih penyebabnya? Yuk cus langsung aja kita analisa. Nah, ketika air disemprotkan dan mengenai kertas yang kering, maka air itu akan meresap ke dalam serat kertas melalui sebuah proses. Dan proses itu dinamakan dengan kartilaritas. Dan bisa kita lihat ya, ketika air meresap ke dalam kertas, serat-serat tersebut akan menyerap air dan melunak ataupun mengembang. Hal ini menyebabkan kertas yang semulanya tergulung ataupun terlipat akan menjadi terbuka ataupun melengkung karena perubahan dimensi yang disebabkan oleh penyerapan air. Nah, sahabat SWW, proses ini terjadi karena adanya perubahan struktur kertas akibat penyerapan air. Makanya, video kapilaritas yang kita lihat ini adalah contoh bagaimana sifat fisik struktural suatu bahan dapat berubah akibat interaksi dengan set lain tanpa melibatkan reaksi kimia ya. Nah, sahabat SWW, proses kapilaritas pada kertas lipat yang terkena air melibatkan pergerakan air lu melalui serat kertas yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara molekul air dan serat kertas. Air diserap oleh kertas pada bagian kertas yang bersentuhan dengan air melalui gaya adesi antara molekul air dan serat kertas. Air mulai naik ke atas melalui serat kertas. Proses ini didorong oleh gaya koherensi antara molekul air di dalam saluran kapiler kertas yang menyebabkan air menarik air lainnya ke dalam kertas. Air terus naik melalui serat kertas sampai mencapai ketinggian tertentu tergantung pada sifat-sifat kapilaritas kertas dan gaya gravitasinya ya. Proses kapilaritas ini terjadi ketika cairan mengalir melalui pori-pori atau ruang sempit dalam suatu benda tanpa adanya gaya eksternal seperti tekanan. Nah sahabat SWW, proses ini menunjukkan ya bahwa kemampuan air untuk naik melawan gaya gravitasi melalui saluran sempit seperti yang terjadi pada suatu kertas. Cukup menarik kan? Oh ya, sahabat SWW juga bisa lo mempraktekannya. Sahabat SWW bisa membuat bunga kertas mekar dan tutorialnya ada di Youtube. Salah satunya ada di channel Pura Dairi. Kayaknya videonya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye!